Intro Jadi Allah dalam bahasa maripat Wujud Allah dalam bahasa hakikat Allah dalam bahasa maripatnya Cermin Allah dalam bahasa tarikatnya Allah dalam bahasa maripatnya Hamba Allah dalam bahasa syariatnya Namanya banyak Bapak Ibu Tapi orangnya Satu orang itu Kalau memang namanya banyak wujudnya satu Yang orangnya yang bernama Allah itu Keha Yang sungguh Yang sebatang Wah Bapak Ibu Tengok diri masing-masing Kenalah nyatu itu Bapak Ibu Alah tarang itu Bapak Ibu Alun dikaku oleh ha Alah tereseknya ha Alun dipandang alah nyatunya Bapak Ibu Itu maksudnya itu ha Alun dipandang alah nyatunya Alun dicali Jalihnya itu ha Jadi jalih bagaimanapun oleh Bapak Ibu Lihat saja jalih-jalih itu ha Tidak juga nampak Tuhan yang nyatu yang jalih itu Bapak Ibu ayulah butuh sangi Wah Eh Tuhan butuh sangi Sangat-sangat buta Bajulah bakanaan Ibu boleh tahu baju bakanaan Lihat tidak? Pasti tidak tahu Baju sudah dipakai Baju sudah dipakai Sarawala dikanaan juga Ketika celana dan baju sudah dipakai Bapak Ibu Perlu juga Bapak Ibu mencari-cari baju dari Sarawala Kenapa tak perlu dicari-cari baju dari Sarawala Bapak Ibu? Karena dikanaan tidak dipakai Alah dipasang Alah jalan Kain itu Lama jadi baju Cari juga kain itu Kok kan kain dulu Selalu menjadi baju kan kain itu Adupan ke tukang jahit Adupan jahit Di potong-potongnya Di kuntiangnya Di jahitnya Jadi bajunya Pak tanya aja ke tukang jahit itu Pak tukang jahit Ma kainan boyang semalam Alah jalan lah jadi bajunya Tanya aja kain itu Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kain pada tukang jahit tadi Tengok saya tadi Di baju Sesungguhnya baju itulah Yang kain itu yang sebenarnya Itu maksudnya Jadi tak payah mencari Allah itu Kita aja memang persulit diri Untuk mengenal Allah Padahal dirimu itu Itu aku itu Situ letaknya aku itu nyata Lebih nyata daripada Aku melihat Lebih nyata daripada Kamu pahami Aku Tidak ada siapa-siapa Kenapa? Karena aku itu Mutlak Kiamuhu binapsihi Begitulah Bapak Ibu Ibadah yang kita lakukan Ketaatan yang kita lakukan Musti pada puncak Musa Hadani Apa yang katakan oleh Nabi itu? Anta budallah Ka'ana katarahu Ini lihat Anta budallah Ka'ana katarahu Sembalah Olehmu Allah itu Ingat Olehmu Allah itu Bahwa Allah yang kamu sembah Bahwa Allah yang kamu ingat Itu Ka'ana katarahu Sebenar-benarnya Kamu sudah menyaksikannya Pada dirimu Nia Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita ingat Itu Betul-betul telah nyata Pada diri ini Tapi tempat memandang nyatanya Tak ada Kemana-mana lagi Bapak Ibu Walaupun ini nyata Ini nyata Semuanya nyata Namun Kesempurnaan nyata Semua yang nyata ini Tilik dan pandanglah Kepada diri Bapak Ibu Maka diri Bapak Ibu Itulah yang dikatakan Namanya Hamba Allah Dalam bahasa apa itu? Diri Bapak Ibu itu Yang disebut namanya Sermen Allah Dalam bahasa? Diri Bapak Ibu itu Yang disebut Ujur Allah Dalam bahasa? Diri Bapak Ibu itu Yang disebut Namanya Allah Dalam bahasa? Sinilah rupanya Yang disampaikan oleh Nabi Mantol Habal maul Habi goirin Nafsin Pakot Dola Dola Lanba Hidah Siapa yang Mencari Tuhannya Keluar Daripada dirinya Tak mau Dia meresek dirinya Tak mau Dia menyilau dirinya Tak mau Dia menyenter dirinya Maka ketika itu Dia tidak akan pernah Bersobok dengan Tuhan itu Tapi siapa Yang mau Meninjau Menyenter Menilik Kedalam dirinya Maka disitulah Dia berjumpa Dengan Tuhannya Rupanya Mencari Dan menemui Tuhan itu Tidak ada lain Adalah diri sendiri Kesimpulannya Rupanya Yang Bapak Ibu Selama ini Bagadang Malam Awak Bapak Ibu Bangki Asamurat Awak Tidak ada lain Diri sendiri Rupanya Bapak Ibu Tuhan Rupanya Diri sendiri Karena Diri sendiri Itulah Tempat memandang Secara Sempurna Wujud Allah itu Maka kenalilah Diri ini Al-Insanu siri Al-Insanu siri Wasiri Sipati Wasipati Lagairi Insan itu Adalah Rahasiaku Siapa Yang ngomong Insan Kata siapa Itu Kata Allah Ada Diskusi Insan Siri Insan itu Rahasiaku Wasiri Sipati Rahasiaku itu Sipatku Wasipati Lagairi Sipatku itu Tidak ada lain Aku Kalau Sipat itu Tidak ada lain Adalah aku Itu Maksudnya Bahwa Bahwa Insan itu Itu Sebenarnya Sipatku Menjadi Tuhan Belajar ilmu Tauhid Bukan pula Ngaku Tuhan Belajar ilmu Tauhid Bukan pula Ingin Merampok Hak Tuhan Belajar ilmu Tauhid Bukan pula Ingin Menyandingkan Diri dengan Tuhan Tapi Belajar ilmu Tauhid Dan Ma'rifat Itu Untuk Mengenal Dan memahami Allah Lah yang Wujud Allah Lah yang Hayat Allah Lah yang Samak Basar Kalam Ilmu Kuda Irodat Itu Allah Yang Awal Allah Yang Akhir Allah Yang Zahid Allah Yang Batin Allah Bikulisai Ilmu Jadi Tak ada Bapak Ibu Disitu Ketika Diri kita Tidak ada Disitu Sudah Nyatalah Allah Itu Bapak Ibu Sudah Terang Allah Itu Bapak Ibu Ustaz Mau Nanya Kalau Sudah Paham Bapak Ibu Ibu Kita Dari Malaysia Sudah Nyata Allah Atau Belum Sudah Terang Atau Belum Kalau Sudah Nyata Sudah Terang Sedang Apa Allah Itu Sekarang Tanam Jangan Digeser Lagi Ini Ustaz Maksud Ilmu Sepici Yang Sebelum Mati Sedetik Sebelum Pulang Di Malaysia Di Singapur Bapak Ibu Tinggal Tidak Berjumpa Tuhan Duduk Tiga Jam Tapi Tak Boleh Ngaku Ngaku Tuhan Ingat Tak Boleh Ngaku Ngaku Tuhan Karena Diri Kita Sejak Mula Adanya Tidak Pernah Ada Kalau Diri Kita Sejak Mula Adanya Tidak Pernah Ada Yang Adanya Allah Karena Allah Yang Kita Sebut Itu Sudah Kita Kenali Allah Yang Kita Sebut Yang Sudah Kita Kenali Itu Tiada Lain Ke Ha Itu Yang Ibu Bilang Tadi Itu Nih Pegang Tuh Ya Jadi Kalau Bapak Bapak Kalau Lakan Nal Tuhan Kok Mati Mati Lele Jatah Kui Mati Begitu Mustinya Iman Makanya Pengenalan Diri Kepada Allah Penyaksian Diri Bapak Ibu Kepada Allah Musahadanya Diri Bapak Ibu Kepada Allah Itu Bukan Bukan Kata Orang Bukan Kata Si A Bukan Kata Si B Tapi Kata Ini Yang Di Dalam Nihah Yang Di Dalam Nihah Ngomong Inna Nihah Nihah Mujud Bil Hakki Ilallah Itu Dia Di Dalam Nihah Ngomong Itu Yang Puncak Iman Isbah Kul Yakin Iman Yang Hak Kul Yakin Iman Yang Kamil Takkan Bisa Dirubah Keyakinan Bapak Ibu Lagi Karena Bapak Ibu Tingkat Iman Yang Sudah Isbah Sudah Kamil Tak Ragu Dan Gak Bimbang Itu Lihatlah Namanya Siapa Namanya Bilal Bilal Ben Rabah Ketika Diletakkan Batu Besar Di Dadah Disuruh Dia Berbaring Menelentang Diletakkan Batu Besar Di Dadah Lalu Apa Yang Dia Bilang Ahad 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 Walaupun Dia Adalah Budha Yang Dikuasai Alimajikannya Tapi Ruhaninya Jiwanya Imannya Tidak Bisa Tuhan Yang Merampoknya Ahad Ahad Aku Allah Aku Allah Makanya Ahad Itu Ada Berapa Huruf Itu Ibu Apa Itu Yang Pertama Dua Tiga Tuhan Disebutnya Ahad 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 Alif Itu Maknanya Allah Ha Itu Artinya Muhammad Dal Itu Artinya Adam Apa Maknanya Itu Allah Itu Namaku Muhammad Itu Wujudku Adam Itu Adam Rupaku Aku Yang Menanggungnya Ahad Aku Tidak ada Yang lain Namun Keimanan Yang Sudah Sabit Keimanan Yang Sudah Isbat Keimanan Yang Kamil Maka Ketika Abu Bakar Asidik Melihat Bilal Ben Rabah Itu Diletakkan Disiksa Oleh Majikannya Batu Besar Ketika Itulah Bilal Ben Rabah Itu Dibeli Oleh Abu Bakar Asidik Kemudian Di Merdekah Hanya Itu Jadi Dimanapun Bapak Ibu Berada Pegang Itu Ini Yang Membuat Hati Ustaz Tersentuh Bapak Ibu Melihat Anak Palestina Walaupun Negeri Kami Ini Padam Tak Ada Listik Tak Ada Air Tak Ada Makanan Semuanya Terputus Hubungan Internetnya Semuanya Terputus Tapi Hubungan Aku Dengan Allah Tak Pernah Terputus Ruhani Aku Allah Tak Pernah Padam Itulah Dia Memegang Kalimat Ahad Ini Yang Sebenarnya Bapak Ibu Rumah Boleh Hancur Listik Boleh Terputus Makanan Boleh Terputus Air Terputus Hubungan Dirinya Dengan Tuhan Tidak Pernah Terputus Umur Belasan Tahun Begitu Daksatnya Dia Mengeluarkan Kalimat Tahwid Yang Muncul Kena Isbah Tulyaki Makanya Mereka Itu Mati Matinya Itu Badannya Bawa Minyak Kesturi Harum Bapak Ibu Sedangkan Tubuhnya Itu Tidak Diminyaki Begitulah Orang Yang Telah Sahid Sahid Itu Bapak Ibu Orang Yang Telah Menyaksikan Allah Sempurna Wujudnya Nyata Pada Dirinya Lalu Dia Berpegang Disitu Itu Yang Sahid Menyaksikan Kewujudan Allah Yang Nyata Dan Sempurna Pada Dirinya Ini Yang Mesti Pahami Jadi Kemana Mana Bawa Diri Tuhan Itu Kemana Mana Bawa Allah Tuh Jangan Kemana Mana Bawa Napsu Jangan Kemana Mana Bawa Diri Kalau Kita Kemana Mana Bawa Napsu Bawa Diri Sepanjang Perjalanan Hidup Kita Membawa Diri Dan Membawa Napsu Sepanjang Itu Pula Banyaknya Dosa Kita Sepanjang Hayat Dikandung Balam Itu Bagados Namanya Bagalimang Dos Situ Duduknya Wujudukazan Bun Wujudukazan Bun Adanya Pengakuan Dirimu Itu Adalah Dosa Itu Adalah Najis Tuh Dia Ini Makom Musahada Kalau Sudah Duduk Pada Makom Musahada Dari Makom Musahada Ini Naik Dia Kepada Makom Mukasafah Duduk Mukasafah Mukasafah Itu Sudah Terbuka Tirei Bapak Ibu Namanya Tak Ada Penghalang Lagi Itu Tak Ada Tabir Lagi Namanya Sudah Jelas Sejelas Jelasnya Sudah Terang 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 Sudah Nyata Senyata Nyatanya Telah Wujud Itu Mukasafah Yang Tak Berjarak Lagi Tidak Ada Lagi Bahasa Jauh Yang Tidak Berentara Dekat Yang Tidak Bersentuhan Betul Betul Jauhnya Sudah Di Malaysia Dekat Ada Duduk Dan Bersalaman Itu Dia Mukasafah Itu Jauhnya Ada Di Kampar Jauhnya Tuk Tuk Udah Di Kubang Dekatnya Daduduk Bersalaman Itu Yang Mukasafah Tak Berjarak Kalau Sudah Mukasafah Bapak Ibu Mukasafah Inilah Sebenarnya Yang Menghantarkan Bapak Ibu Itu Kepada Mahabba Mahabba Barulah Ada Kerinduan Di Situ Baru Adalah Bermanja Manja Di Situ Kalau Sudah Sampai Kepada Mahabba Dari Mahabba Itulah Menghantarkan Namanya Zub Atau Zub Yang Rasa Itu Rasa Itu Kalau Sudah Muncul Namanya Zub Atau Rasa Dari Zub Itulah Munculnya Nikmat Nikmat Jadi Untuk Mendapatkan Nikmat Untuk Mendapatkan Zauh Untuk Mendapatkan Mahabba Musti Mukasafah Untuk Mendapatkan Mukasafah Musti Musahadah Untuk Mendapatkan Musahadah Musti Mati Itu Jalannya Mati Kalau Sudah Mati Barulah Diberi Gelar Almarhum Dan Almarhum Jadi Bapak Ibu Ini Sudah Boleh Ustaz Panggil Dengan Panggilan Almarhum Dan Almarhum Diawak Mati Ustaz Iya Orang Yang Mati Yang Berkala Almarhum Dan Almarhum Orang Yang Indui Merasa Almalun Jadi Bapak Ibu Panggilannya Yang Mau Dipanggil Yang Mana Almalun Atau Almarhum Almarhum Kalau Almarhum Itulah Mati Bapak Ibu Mati Sebelum Mati Sebelum Ajal Sampai Mati Sebelum Habisnya Usaha Umur Mati Di Dalam Hidup Itu Dia Mati Makna Hakikat Itu Makanya Tak Ditanya Bapak Ibu Nanti Oleh Malaikat Tanya Malam Minggu Menang Tuhan Tanya Malaikat Kalau Tanya Rasul Cumpul Warna Kalau Ditanya Tanya Bapak Ibu Tanya Ustaz Kita Ini Jadi Saksi Bagi Diri Masing Masing Lagi Jumat Kita Ini Kalau Ustaz Mati Lebih Dulu Daripada Bapak Memang Ustaz Mati Lebih Dulu Tengok Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mati Lebih Dulu Ustaz Jadi Saksi Bapak Unda Kalau Bapak Unda Itu Mesti Ditanam Disini Makanya Mengaji Itu Betul Betul Dengan Yakin Yakin Itu Dari Mana Muncul Yakin Itu Datangnya Daripada Allah Allah Yang Menanamkan Nur Rahasia Dirinya Kedalam Dapak Ibu Ketika Allah Dan Tanamkan Nur Rahasia Dirinya Kedalam Hatinya Bapak Ibu Disitulah Muncul Yakin Keyakinan Yang Sudah Tertanam Di Dondada Bapak Ibu Tak Bisa Dicabut Tak Bisa Dihilangkan Dengan Sifat Was-was Dan Ragu-ragu Itu Yang Isbab Maka Akui Malam Kalau Kalau Mengaku Mati Akui Malam Mati Mati Dapun Allah Sembut Lah Haulah Walakua Ta'ila Billah Jadi Menyabui Lah Haulah Itu Jangan Sanggan Koseh Bapak Ibu Boleh Sanggan Koseh Nak Masuk Ke Dalam Lah Lah Haulah Itu Betul-betul Masuk Dia Ke Dalam Tuh Nggak Adul Diri Itu Alam Mati Kalau Bapak Ibu Sudah Sudah Bisa Meletakkan Makna Lah Di dalam Rahasia Hakai Diri Sudah Benar-benar Mati Bapak Ibu Maka Kesempurnaan Matinya Bapak Ibu Itu Disitulah Letaknya Hidup Itu Kesempurnaan Matinya Bapak Ibu Itu Kesempurnaan Matinya Disitulah Letaknya Hiaya Itu Hidup Kesempurnaan Tiada Itu Ya Ada Kesempurnaan Tuli Itu Mendengar Kesempurnaan Buta Itu Melihat Kesempurnaan Bisu Itu Berkata Kesempurnaan Bodoh Itu Mengetahui Kesempurnaan Lemah Dan Papa Itu Adalah Kudrat Dan Irodat Kalaulah Kesempurnaan Tiada Itu Wujud Kesempurnaan Mati Itu Siapa Yang Wujud Siapa Yang Hidup Siapa Yang Melihat Siapa Yang Mendengar Yang Wujud Yang Hidup Melihat Dan Mendengar Itu Aku Aku Itu Yang Aku Aku Cuma Yang ada Itu Kesempurnaan Itu Pegang Itu Bapak Ibu Itu Jadi Imannya Bapak Ibu Tidak 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 Lagi Sebatas Ikrorun Bilisan Imannya Bapak Ibu Tidak Lagi Sebatas Tasdiku Bil Kolbi Imannya Bapak Ibu Tidak Lagi Sebatas Wal Amal Bil Arkan Tapi Imannya Bapak Ibu Itu Sudah Biruk Yatillah Menyaksikan Tuhan Inilah Yang Diungkapkan Oleh Ibn Abbas Kepada Sahabat Sahabatnya Ketika Beliau Mendengar Ucapan Rasul Kalian Jangan Aneh Kalian Jangan Heran Kalau Allah Telah Menitipkan Sifat Khalilullah Itu Kepada Nabi Ibrahim Jangan Kita Heran Kata Ibn Abbas Kalau Allah Sudah Menitipkan Sifat Kalamullah Itu Pada Musa Dan Jangan Kalian Heran Kalau Allah Telah Menitipkan Sifat Ruqiyah Itu Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Ini Umatnya Kalau Sifat Ruqiyah Melihat Allah Menyaksikan Allah Telah Dipetarukan Telah Dititipkan Kepada Rasulullah Kita Ini Umatnya Mesti Mampu Memahami Akan Rahasia Diri Rasulullah Yang Wujud Dan Nyata Pada Diri Baginda Nabi Dan Pada Diri Umat Nabi Kita Ini Telah Datang Kepada Dirimu Seorang Rasul Dari Dirimu Sendiri Siapa Rasul Rasul Itulah Yang Dikatakan Utusan Allah Siapa Utusan Allah Utusan Allah Itu Ya Muhammad Siapa Muhammad Muhammad Itulah Itulah Sebenarnya Min Ibah Dijus An Bahagian Daripada Diriku Kalaulah Muhammad Itu Bahagian Daripada Diriku Yaitu Allah Muhammad Itu Aku Itu Kata Allah Disitulah Kita Bisa Mengenal Dan Memahami Akan Menyaksikan Allah Sebagaimana Baginda Rasul Telah Menyaksikan Allah Maka Kita Ini Sebagai Umat Yang Menjadi Usua Dan Contoh Kepada Beliau Makanya Perjalanan Mi'rok Rasul Bukan Hanya Untuk Khusus Beliau Seorang Saja Bapak Ibu Perjalanan Mi'rok Rasul Menyaksikan Allah Adalah Sebagai Contoh Dan Teladan Bagi Umat Untuk Kita Umat Mesti Bisa Bermi'rok Setiap Saat Dan Setiap Datingnya Sampai Habisnya Usia Umur Kita Ini Makanya Ketika Ibn Abbas Ditanya Oleh Seseorang Wahai Ibn Abbas Hal Roh'ah Muhammadun Roh Bahu Wahai Ibn Abbas Apakah Nabi Muhammad Itu Melihat Rohnya Apakah Kata Ibn Abbas Kola Naam Betul Nabi Muhammad Itu Telah Melihat Rohnya Tapi Bagaimana Nabi Muhammad Melihat Rohnya Nabi Muhammad Melihat Rohnya Itu Adalah Ayyana Melihat Rohnya Itu Betul-betul Nyata Terang Dan Senjata Nyatanya Bagaimana Cara Nabi Melihat Rohnya Itu Nyata Terang Dan Senjata Nyatanya Disitulah Nabi Itu Memunculkan Rasa Kesadaran Yang Tinggi Pada Dirinya Ketika Dia Telah Menyadari Dirinya Sesadar Sadarnya Bahwa Dirinya Itu Tidak Ada Yang Adanya Allah Maka Ketika Itulah Dia Telah Menyaksikan Allah Itu Tersempurna Pada Dirinya Maka Ketika Itulah Rasulullah Berkatakan Kepada Umar Wahai Umar Wahai Umar Kalau Kamu Sudah Bisa Menyaksikan Aku Ini Sudah Sama Kamu Menyaksikan Allah Karena Aku Ini Ahmad Bilal Min Makanya Ketika Ditanyakan Kepada Rasul Atat Deriman Ana Siapa Aku Yang Sebenarnya Kata Rasul Maka Beliau Menjawab Ana Ahmad Ahmad Bilal Min Aku Ini Adalah Ahmad Tidak Memakai Huruf Mim Kalau Ahmad Ini Bapak Ibu Dihilangkan Huruf Mim Apa Ahad Siapa Ahad Itu Ahad Itu Allah Kalau Yang Ahad Itu Allah Maka Dirinya Itulah Rahasia Allah Kalau Dirinya Itu Rahasia Allah Rahasia Allah Itu Tidak Dalain Adalah Diri Allah Disitulah Nabi Mengatakan Siapa Yang telah Menyaksikan Diriku Zahid Dan Batin Udah Samalah Dia Menyaksikan Akan Allah Karena Aku Ini Adalah Tajali Bahagian Diri Tuhan Itu Sendiri Tajali Min Tajali Atala Min Ibah Dih Juzin Kita Ini Kenyataan Daripada Nyatanya Wujud Tuhan Ini Yang Diri Kita Bapak Ibu Sama Contohnya Bapak Ibu Ini Namanya Kita Anggaplah Ember Kita Ambil Air Di sumur Di keran Di sumur Lalu Kita Bawa Di sini Sama Air Yang Di sumur Itu Dengan Air Yang Kita Ambil Bapak Ibu Sama Air Yang Ada Di Bascom Ini Di gelas Ini Di ember Ini Dengan Air Yang Ada Di sumur Sama Maka Kalau Sama Maka Air Yang Ada Di Dalam Air Minum Kita Ini Inilah Bahagian Daripada Air Yang Ada Di sana Itu Maknanya Dua Yang Tidak Berpisah Dua Yang Tidak Bercerai Sebutannya Saja Dua Tapi Hakikat Dirinya Satu Itu Ahad Itu Maka Kenalilah Sebutan Itu Supaya Kita Tak Tak Kicu Dinantara Sebutan Aku Hamba Allah Sebutan Aku Cermin Allah Sebutan Aku Wujud Allah Hamba Allah Cermin Allah Wujud Allah Itu Aku Juga Itu Yang dimaksud Min Ibah Dijuzan Makanya Untuk Memudahkan Pemahaman Bapak Ibu Untuk Mengenal Dan Menyaksikan Allah Orang Orang Kasab Orang Orang Arif Bila Membuat Suatu Rumusan Untuk Diri Kita Ini Suhu Dulkasro Fil Wahda Suhu Dulkasro Fil Wahda Suhu Suhu Dulkasro Fil Kasro Apa Maknanya Suhu Dulkasro Fil Wada Pandang Yang Banyak Pada Yang Satu Suhu Dulkasro Pandang Yang Satu Pada Yang Banyak Ini Mesti Mesti Mampu Kita Meniliknya Dengan Rasanya Dengan Hati Suhu Dulkasro Fil Wahda Pandang Yang Banyak Pada Yang Satu Pandang Segala Sesuatu Ini Pandang Segala Yang Wujud Pandang Segala Yang Ada Bahwa Segala Yang Wujud Segala Yang Ada Segala Sesuatu Itu Itu Tidak Kenyataan Daripada Diriku Itu Bahasa Hakikat Segala Yang Ada Segala Yang Banyak Segala Sesuatu Itu Itu Adalah Kenyataan Untuk Memandang Akan Wujud Diriku Kalau Bahasa Ma'rifat Segala Sesuatu Segala Yang Ada Segala Yang Banyak Itu Itu Tidak Adalah Aku Itu Maminya Suhu Dulkasro Bil Wahda Pandang Lagi Suhud Wahda Bil Kasro Pandang Yang Satu Tampak Yang Banyak Maksudnya Pandang Allah Itu Tampak Yang Banyak Apa Maknanya Pandang Allah Itu Tampak Yang Banyak Bahwa Allah Itulah Yang Sebenar Benarnya Yang Telah Nyata Pada Segala Yang Ada Ini Allah Itulah Yang Wujud Dalam Bentuk Rupa Yang Berbeda Dari Segala Yang Ada Ini Itu Yang Mesti Dilakukan Namanya Tar Tarki Watanazul Tanazul Wat Tarki Itu Perjalanan Ruhani Bapak Ibu Mesti Mampu Menyilah Dan Menyenter Bahwa Allah Yang Wujud Pada Segala Yang Ada Dan Segala Yang Ada Itulah Nyatanya Wujud Allah Itu Kalau Tak Juga Mampu Kita Disitu Bapak Ibu Turun Sajalah Kepada Makom Yang Kedua Makom Yang Kedua Ini Yang Sebut Namanya Makom Rokoba Makom Rokoba Itu Walaupun Belum Sampai Kita Menyaksikan Allah Itu Masih Ada Penghalangnya Namun Bapak Ibu Yakin Allah Itu Wujud Yakin Kalau Yakin Lala Tuh Tak Perang Kalau Yakin Cukup Disitu Sebab Apa Kata Allah Kalau Kamu Sudah Yakin Dengan Aku Allah Bukakan Rahasia Dirinya Aku Senantiasa Melihat Dan Menyaksikan Akan Dirimu Pada Saya Engkau Berdiri Engkau Ruku Engkau Sujud Aku Duduk Aku Menyaksikannya Kenapa Wahuwa Ma'akum Aina Ma'kuntum Dimana Ada Kamu Disitu Ada Aku Tuh Kalau Yakin Kenapa Dimana Ada Kamu Disitu Ada Aku Pada Saat Engkau Memeran Itu Ada Aku Pada Saat Engkau Berpikir Disitu Ada Aku Kalau Kalau Kita Ada Yakin Allah Itu Ujud Allah Itu Ada Dia Beserta Kita Dimana Saja Kita Berada Maka Terjagalah Namanya Hati Terjaga Ruhani Kita Sehingga Kita Betul Betul Hidup Bersama Allah Mati Pun Bersama Allah Memandang Bersama Allah Mendengar Bersama Allah Sehat Bersama Allah Sakit Bersama Allah Itu Udah Yakin Ini Aja Dah Mantap Betul Bik Kalau Indah Baru Ayo Nak Dapet Dostad Rabat Penyampen Tak Bisa Itu Yang Lu Bilang Barang Siapa Yang Telah Aku Berikan Dalam Dirinya Sifat Musahadah Dan Sifat Berokabah Maka Dialah Bisa Menyaksikan Aku Dialah Bisa Merasakan Kehadiran Aku Pada Dirinya Tapi Siapa Yang Tidak Aku Berikan Kepada Dirinya Musahadah Dan Merokabah Palan Taji Dalah Wali Mursidah Kemanapun Dia Mencari Wali Mursid Ya Kepada Kiai Ongku Habib Dan Sebagainya Maka Dia Tidak Akan Pernah Bisa Menemui Akan Aku Karena Wali Mursid Itu Tidak Aku Bukan Kalipah Itu Mesti Pahami Wali Mursid Oh Ongku Bukan Tuhan Imam Tapi Aku Kata Allah Karena Aku Yang Wujud Itu Inilah Bapak Ibu Mahkomnya Kita Di Dalam Hidup Ini Jangan Kita Itu Jalan Di Tempat Dalam Mengimani Tuhan Betul Kita Bersemangat Untuk Mencari Akan Rahasia Diri Yang Sebenar Benarnya Ini Pasti Bapak Ibu Akan Menemui Akan Rahasia Diri Sejati Itu Karena Ini Jawaban Tuhan Ya Ayuhal Insan Inna Kakadihun Ila Robi Kakat Han Pamulaki Wahai Jantung Hatiku Wahai Rahasia Diriku Wahai Bahagian Diriku Inna Kakadihun Robi Kakat Han Pamulaki Kamu Sudah Bersungguh Sungguh Kamu Sudah Bekerja Keras Siapa Dirimu Sebenarnya Pasti Satu Saat Kamu Akan Tahu Siapa Dirimu Kenapa Karena Aku Yang Memperkenalkan Diriku Kepada Dirimu Kalau Allah Sudah Memperkenalkan Dirinya Kepada Kita Di saat Itulah Bapak Ibu Bisa Mengenalkan Tuhan Kalau Nabi Menghantarkan Ilmu Ma'rifatullah Kepada Sahabatnya 13 tahun Bapak Ibu Malam Ini Dihantarkan Kaji Ma'rifatullah 3 jam Selasai Selasainya Tuh Kanlah Nyatuh Bapak Ibu Ini Yang Ditanam Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Mudah Mudahan Kita Semua Diberikan Allah Kepahaman Ya Selama Kita Duduk Beberapa Jam Disini Betul Sudah Nyata Wujud Allah Itu Seterang Terangnya Daripada Nyata Dan Terangnya Diri Kita Yang Ada Pada Diri Kita Ini Inilah Nyatanya Diri Allah Oleh Karena Itu Jangan Dicari Juga Tuhan Itu Lagi Karena Tuhan Itu Sudah Nyata Pada Diri Bapak Ibu Jangan Dicari Juga Baju Itu Karena Baju Sudah Dipakai Jangan Dicari Juga Celana Itu Celana Dipakai Jangan Dicari Juga Tangan Kaki Ini Karena Tangan Dan Kaki Sudah Nyata Dan Wujud Pada Diri Bapak Ibu Sendiri Sekarang Nikmati Sajalah Bapak Ibu Kau Panik Mau Jual Kau Lapa Makan Kau Minum Kau Sudah Mengajik Pulang Itu Bapak Ibu Sekarang Kita Buka Muzak Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh